KURUNG MENKOMINFO Dalam kurung Jokowi telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam kurung Menkopolhukam Mahfud MD sebagai Putmenkominfo. Mahfud MD telah mengungkapkan sejumlah fakta terkait kasus ini dan merencanakan langkah-langkah untuk menyelesaikannya serta melanjutkan proyek pembangunan menara BTS yang terhenti. Berikut adalah informasi lebih detail mengenai dosa-dosa Johnny G. Plate yang diungkapkan oleh Mahfud MD dalam kasus korupsi pembangunan menara BTS. Mangkraknya proyek pembangunan BTS, Kementerian Kominfo melaporkan bahwa dari target pembangunan 4.200 menara BTS, hanya 957 menara yang terbangun setelah diselidiki menggunakan satelit. Hal ini menunjukkan bahwa proyek pembangunan BTS mengalami kemacetan meskipun dana sebesar 10 triliun rupiah telah dialokasikan untuk proyek tersebut. Proyek ini merupakan program prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam kurung Kominfo dalam rangka pemerataan sinyal 4G di wilayah pedesaan yang masuk kategori 3T dalam kurung terdepan, terpencil, dan tertinggal. Anggaran dan korupsi proyek BTS, proyek pembangunan BTS memiliki anggaran total sebesar Rp28 triliun rupiah yang dimulai pada 2020 dan diharapkan selesai pada 2024. Hingga akhir tahun 2021, dana sebesar Rp10 triliun rupiah telah dikucurkan untuk proyek ini, namun tidak ada kemajuan yang signifikan. Mahfud MD menyatakan bahwa dari total dana yang telah dikeluarkan, sekitar Rp8 triliun rupiah telah terkorupsi. Hal ini menimbulkan kegeraman Mahfud MD yang berkeinginan untuk segera menyelesaikan kasus ini dan melanjutkan proyek pembangunan menara BTS serta infrastruktur BAKTI. Menyangkut BTS itu saya melaporkan berdasar hasil dokumen dan analisis yang saya peroleh. Jadi ini adalah proyek BTS yang sudah direncanakan sudah lama dan itu penting bagi rakyat Indonesia dan harus diteruskan. Diteruskan itu berlangsung sejak tahun 2006 sampai tahun 2019 berjalan bagus baru muncul masalah sejak tahun anggaran 2020. Yaitu ketika proyek senilai 28 sekian triliun itu dicairkan dulu sebesar 10, sekian triliun pada tahun 2020-2021. Tetapi pada bulan Desember ketika laporan harus disampaikan dan penggunaan dana-dana itu harus dipertanggungjawabkan, ternyata sampai Desember tahun 2021 barangnya tidak ada. BTS-nya itu, tower-towernya itu tidak ada. Lalu dengan alasan COVID-19 minta perpanjangan sampai, padahal uangnya ini sudah keluar tahun 2020-2021. Minta perpanjangan sampai Maret. Seharusnya itu tidak boleh secara hukum, tapi diberi perpanjangan 21 Maret untuk itu, sampai bulan Maret. Lalu dilaporkan sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan. Itu 1.100 tower dilaporkan, jadi sesudah diperiksa melalui satelit yang ada itu 958. Dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak, karena sesudah diambil 8 sampel, dari itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Tetapi diasumsikan dulu bahwa itu benar. Dan itu nilainya hanya sekitar 2,1T. Sehingga masih ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan. Kelanjutan proyek pembangunan menara BTS meskipun terjadi kasus korupsi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam kurung Menkopol Hukam, Mahfud MD menyatakan bahwa proyek pembangunan menara BTS 4G akan tetap berjalan. Proyek ini merupakan proyek multi-years yang telah berlangsung selama 14 tahun. Pemerintah berupaya untuk memastikan kelanjutan proyek ini agar tidak menimbulkan kerugian. Mahfud MD menegaskan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari strategi kebijakan nasional dalam bidang komunikasi dan informasi menggunakan teknologi canggih dan mutakir. Keterbukaan untuk pemeriksaan kejagung Mahfud MD membuka diri kepada Kejaksaan Agung dalam kurung kejagung untuk melakukan pemeriksaan terhadap jajaran Kementerian Kominfo jika diperlukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar proses hukum terhadap Johnny G. Plate dapat segera diselesaikan. Mahfud MD menyatakan bahwa proses penyidikan kasus korupsi akan tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kejagung. Dengan demikian, Mahfud MD telah mengungkapkan fakta-fakta penting terkait kasus korupsi pembangunan menara BTS dan menyampaikan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan kasus ini serta melanjutkan proyek pembangunan menara BTS.